Setelah ramai desakan agar PTM dihentikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu kemarin akhirnya menemui Koordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan. Anies mengusulkan agar DKI Jakarta kembali mendiadakan pembelajaran tatap muka selama satu bulan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menemui Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas penutupan sementara PTM 100% di Ibu Kota. Anies mengusulkan PTM di DKI Jakarta dihentikan selama satu bulan atau selama periode puncak kasus COVID-19 yang diprediksi berlangsung hingga akhir Februari 2022. Usulan tersebut disampaikan ke Luhut setelah ramainya desakan PTM dihentikan mengingat banyaknya siswa dan guru terpapar COVID-19. Sementara pembelajaran akan kembali digelar secara daring. Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas COVID-19 Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama satu bulan ke depan. Nah ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat lewat PPKM tadi, lewat SKB 4 Menteri. Ini berbeda dengan ketika era PSBB. Jadi kami sudah menyampaikan usulannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta empat kementerian terkait pendidikan mengevaluasi pelaksanaan PTM, terutama di tiga provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Dari Jakarta, Rio Manik Enews melaporkan.